guys ya untuk disini ya guys ya aku udah sediakan ataupun udah rekomendasikan ya guys ya ini game booster ataupun game turbo versi erogi yang terbaru guys jadi 2022 guys ya cocok banget di HP Oppo R37F ya guys ya yang kalian tuh punya guys ya saat kalian tuh bermain game ataupun ya gimana sih pasti auto ngelag banget guys ya Nah kalian wajib coba pakai aplikasi erogi ini guys ya Nah untuk disini aku ya lo guys whatsapp guys welcome back my channel ngurah darah tutorial oke guys ya seperti biasa disini aku lagi bikin konten tutorial lagi guys ya yaitu tutorial HP Oppo R37F yang kalian requestin kemarin banyak banget ya guys ya Oke nah untuk di video kali ini aku aku bakalan bikin konten request dari kalian semua yaitu aku bakalan menghasilkan game booster erogi ya guys ya yang versi terbaru di HP Oppo R37F ini guys ya supaya kalian itu main game ya guys ya di HP kentang ataupun di HP P37F enggak ngelag ataupun enggak patah-patah guys ya ya termasuk main game prepare guys ya Oke ini juga request dari kalian semua ataupun komen dari kalian Nah untuk komen kalian itu seperti gini ya guys ya biar kalian tahu Oke aku bakalan bikin kontennya kalian harus simak aja video ini sampai selesai agar kalian itu tahu ya guys ya dan sebelum menonton video ini saya harap jangan lupa untuk subscribe channel ini like comment dan share agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo R37F ini ya guys ya dan yang ingin mau join ya guys ya di growe aku kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya Oke disini singkat video aja kita langsung masuk aja ke inti pembahasan videonya guys ya Oke let's go Nah guys ya untuk disini ya guys ya aku udah sediakan ataupun udah rekomendasikan ya guys ya ini game booster ataupun game turbo versi ROG yang terbaru guys jadi 2022 guys ya cocok banget di HP Oppo R37F ya guys ya yang kalian tuh punya guys ya saat kalian bermain game ataupun ya gimana sih pasti auto nge-lag banget guys ya Nah kalian wajib coba pakai aplikasi ero gini guys ya Nah untuk disini aku bakalan sediakan linknya guys ya di kolom deskripsi ataupun di pin pesan guys ya di sini tanpa password guys ya dan linknya oh kayak zip guys ya oke nah disini kalian bisa extra ataupun downloadnya melalui aplikasi pengolahan file file ataupun z-archiver guys ya Nah untuk disini kita masuk dulu ke pengolahan file guys ya Oke disini kalian bisa lihat seri tersedia apk guys ya kalian klik aja langsung Nah untuk tampilannya seperti gini guys ya aplikasinya ero g turbo apk guys ya Nah untuk disini kita install dulu ataupun download ya guys ya kalian klik install disini tunggu dulu lagi meminai guys ya dan disini kalian klik aja lanjut install dan kalian klik pasang ya siap Oke disini kita tunggu dulu lagi penginstalannya guys ya aplikasi ero g turbo Oke kita tunggu terlebih dahulu Nah guys ya untuk disini kalian bisa lihat sendiri pemasangan tuntas guys guys ya Nah untuk disini kalian bisa klik selesai guys ya Oke kalian bisa selesai sendiri disini kalian Scroll ke beranda dan disini kita bakalan buka aja untuk aplikasi ero g turbonya guys ya dan aku bakalan kasih settingannya cocok untuk HP kita guys ya itu HP per-37f ya Oke disini kita langsung masuk aja ke dalam aplikasinya guys ya Oke let's go nah guys ya untuk tampilan yang awalnya kalian bisa kalian lihat sendiri ero g turbo guys ya ini modifikasi dari beagung andra koges ya oke nah disini izinkan untuk membuat secara otomatis kalian bisa apa namanya otomatis boleh guys ya Oke disini kalian harus klik go terlebih dahulu guys ya ataupun klik yang namanya aplikasi ataupun dengan akses pengguna guys ya kalian klik aja untuk ero g-nya dan disini kalian klik oke guys ya Nah disini kita udah atif gedeh akses penggunanya setelah itu kalian bisa Scroll disini kalian klik aja setuju guys ya Oke Nah untuk tampilannya seperti gini percepatkan game Anda mainkan game anak-anak hingga tiga kali lebih lancar gesya nikmati game dengan ero g turbo 3G spesial untuk anak g-nya dan disini kalian bisa scroll lagi semua game Anda ada di satu gegaman rasakan sensasi bermain tanpa henti gesya dan disini ini kalian bisa lihat dan jangan lupa untuk subscribe ya guys ya untuk agung trihan dokonya guys ya dia yang bikin aplikasinya sendiri guys ya udah minta izin ya Oke disini kita klik selesai guys ya oke nah untuk tampilannya seperti gini guys ya kalian bisa lihat jadi game Oke defense info guys ya dan disini juga ada banyak banget ya guys ya fiturnya guys ya Nah yang pertama guys ya ya di sini kalian masuk ke settingan terlebih dahulu guys ya kalian bisa aktifkan aplik mode desya dan disini kita kembali lagi disini kita klik logo gamenya tersebut Oke terima kasih ya Oke kita skip lebih dahulu guys ya nggak bisa cuy Oke nah disini kalian bisa klik edit mode guys ya kalian bisa klik offline play Oke kalian bisa lihat jadi ada powerplay long play dan new mode guys ya di sini kita kita klik dulu Nah untuk mobile datanya disini aku enggak aktif gesya dan juga breakless nya dan juga bluetoothnya enggak aktif dan screenersiannya kalian bisa aktifkan gesya untuk soundnya enggak Oke disini kita lihat dulu Oke disini kita klik offline aja gesya seperti tampilannya seperti gini aja gesya Oke untuk disini kita skip dulu dan disini kita klik dulu Oke enggak ada apa-apa disini kita bisa lihat info defense kita gesya Nah untuk disini kalian bisa lihat siri defense model aku sih pakai a37f gesya dan Android versinya yaitu 5.1.1 yaitu lollipop dan juga ada CPU model dan CPU colors ya kalian bisa lihat sendiri dan juga ada display-nya resolution nya dan di sitik dan Open Open GL versinya dan juga ada RAM nya tersendiri gesya strong nya dan baterainya gesya Oke nah udah disini untuk info defense nya kita udah tahu gesya dan disini kita terlebih dahulu kita masuk ke settingan lagi gesya ke games Nah untuk disini kita back dulu Nah untuk disini kalian bisa boss terlebih dahulu gesya untuk gamenya gesya kalian klik aja boss Oke otomatis bakalan ngebosting gesya untuk RAM RAM yang ada 237f supaya HP kita itu lega gesya nggak ngelag oke disini kita udah gesya kalian bisa klik ke mode dan disini kalian bisa ke apli mode gesya Oke ataupun ke more Oke Nah setelah itu kita Scroll Oke nah untuk disini seperti biasa kalian bisa add kan game saya gesya kalian bisa masukkan game yang kalian inginkan gesya BTW disini aku sih punya game prepare gesya satu aja disini sih aku pakai agi prepare aja disini kalian klik aja game prepare dia bakalan ngebosting gesya dengan aplikasi ini gesya Oke prepare Max bosted gesya Oke disini dia bakalan langsung beralih ke dalam game prepare tersebut gesya dan disini bakalan ada icon nya gesya tersendiri gesya untuk icon gininya gesya kayak screen tools lock screenshot recording ada juga gesya untuk game toolsnya gesya Oke cukup sampai segini aja kalian bisa langsung gas kan mainkan gesya di HP Oppo a37f kalian gesya dengan aplikasi eroge turbo ini gesya terbaru di 2022 gesya Oke kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan ingat gesya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi bikin dan konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo a37f ini dan kita akan bertemu di next video guys ya Oke Bye Bye